Intro Salam Pemirsa Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Ini adalah salah satu dari tujuh buku lain sebagai bagian dari seri Odd Chronicles Karangan Zakaria Sertjen Mata Ketiga akan menjabarkannya secara ringkas dan berseri sesuai dengan teks asli penulisnya Seperti ada suatu kekuatan misterius tersembunyi membuat manusia yang dari 10.000 hingga 5.000 tahun silam dengan cepat beralih dari zaman berburu sebagai mata pencaharian kemudian seketika beralih ke era pertanian dan penemuan tembikar Berawal dari sinilah Zakaria Sertjen kemudian secara gila-gilaan menduga mungkin ada makhluk cerdas atau alien yang diam-diam membantu manusia dari balik layar Namun yang lebih menakjubkan lagi sekitar tahun 5.000 sebelum masehi tiba-tiba muncul peradaban yang lebih maju yaitu Sumeria Arkeolog terkenal Henry Paul Frankfurt termasuk ahli peradaban kuno Ashur Leo Oppenheim dan sejumlah besar ilmuwan terkenal mengatakan Rasanya sulit dimengerti bagaimana ceritanya peradaban Sumeria yang muncul secara tiba-tiba kala itu kemunculannya terlalu tiba-tiba tanpa peringatan dan tanpa sebab Sebelumnya disebutkan bahwa setelah orang-orang modern di timur dekat menemukan tembikar Entah mengapa tiba-tiba saja peradaban mereka tidak maju-maju sebaliknya justru malah mengalami kemunduran Karena mereka tidak menggunakan tembikar yang lebih maju melainkan menggunakan peralatan dari zaman batu Ketika orang-orang khawatir apakah orang-orang modern ini akan merosot kembali ke zaman primitif peradaban Sumeria yang lebih maju tiba-tiba muncul di timur dekat Untuk diketahui, timur dekat adalah istilah yang sering digunakan oleh arkeolog dan sejarawan untuk merujuk kepada kawasan Levan atau Syam Anatolia Mesopotamia Pada tahun 1919, orang-orang menemukan rurun Tuhan Desa Sumeria kuno yang disebut periode Ubaid atau periode prasejarah Mesopotamia dari sekitar 6.500 sebelum masehi hingga 3.800 sebelum masehi Menurut ilmuwan sekarang, tempat itu kemungkinan besar adalah tahap pertama dari peradaban Sumeria Dari penggalian arkeolog, orang-orang mendapati bangsa Sumeria telah menggunakan batu bata, kapak perunggu, bahkan air sadau wanita di tempat ini Tapi yang paling misterius adalah patung-patung seperti tampak di layar video ini Sampai sekarang tidak ada yang bisa mengerti mengapa bentuknya terlihat aneh seperti itu Jelas itu adalah sesosok tubuh manusia dan dari bentuk dadanya itu adalah sesosok tubuh perempuan Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah dengan bentuk kepalanya Namun bagi orang-orang dengan imajinasi tinggi, benda ini jelas merupakan pusaka dan legenda urban tentangnya pun muncul Ada yang berpikir bahwa dewa bangsa Sumeria adalah Anunnaki dari planet Nibiru Mereka adalah ras dari aliran genetik reptil yang dalam penelitian terhadap UFO dikenal sebagai reptilian Selain itu, desa ini memiliki karakteristik yang sangat mencolok Yaitu rumah-rumah mereka semua dibangun mengelilingi sebuah candi besar Dan di candi ini kebetulan juga dibangun sesosok patung dewi bernama Ninhursag atau Ninmah Dewi Keagungan atau Dewi Ibu Pegunungan Sumeria Banyak ahli percaya bahwa patung berbentuk perempuan itu mungkin dibuat oleh bangsa Sumeria seperti wujud sang dewi Hal ini sama persis dengan dugaan sebelumnya Jadi mungkinkah dewa-dewi yang dijunjung tinggi bangsa Sumeria itu adalah Anunnaki dari planet Nibiru? Ini sangat fantastis Jadi hanya untuk referensi saja Jangan menganggapnya sebagai ilmu pengetahuan populer Tentu saja jangan berpikir bahwa Sumeria semuanya hanyalah legenda urban Di tempat ini memang telah banyak menghasilkan segala sesuatu yang pertama di dunia Misalnya candi yang disebutkan di atas Jika Anda ingin membangun rumah kecil biasa, sangat mudah Tetapi jika ingin membangun sebuah candi yang besar Maka dibutuhkan fondasi arsitektur tertentu Jadi bangsa Sumeria memiliki teknologi terobosan Yakni penguatan fondasi dan tungku pembakaran Sementara arsitek modern kita cukup menuangkan semen ke dalam cetakan berbatang baja untuk memperkokoh Tetapi teknik ini mungkin diperoleh dari bangsa Sumeria ribuan tahun yang lalu Bangsa Sumeria menggunakan rumput lahan basah dan jerami yang telah dipotong Kemudian dimasukkan ke dalam batu bata tanah liat untuk membuat batu bata agar menjadi lebih kokoh Selain itu mereka akan memanggangnya dalam wadah agar produk dari tanah ini lebih alot dan tahan lama Oleh karena itu, karena terobosan teknologi-teknologi Sangat mungkin gedung tinggi pertama di dunia Langkungan pertama atau bahkan kuil pertama semuanya berasal dari peradaban Sumeria Dalam mitologi bangsa Sumeria Teknik batu bata bukan ditemukan oleh mereka Tetapi Enki, dewa pengetahuan mereka Agar memahami teknik membangun kuil Enki secara khusus mengajari bangsa Sumeria Jadi dewa yang dimaksud ini memiliki peran penting dalam seri sastra The Earth Chronicles Karangan Zakaria Sechen Sechen menghubungkan penciptaan peradaban Sumeria dengan Anunnaki Atau Nepilim, ras alien dari planet Nibiru Sekilas tentang Zakaria Sechen Lahir di Rusia dan dibesarkan di Palestina Sechen banyak memperoleh pengetahuan tentang Ibrani Modern dan Kuno Bahasa Semit dan Eropa Perjanjian Lama dan Sejarah Arkeologi di Noris Sechen lulus dari University of London Jurusan Sejarah Ekonomi Dan menjadi wartawan terkemuka dan editor di Israel selama bertahun-tahun Kemudian tinggal dan menulis di New York AS Sechen telah menerjemahkan teks kuno bangsa Sumeria berdasarkan kisah Veda Kutipan bahasa Yunani dan Ibrani versi asli dari Alkitab Kemampuannya menerjemahkan banyak bahasa dianggap sebagai prestasi besar Tak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk menguraikan bahasa tablet Adapa Sumeria yang berasal dari 6000 tahun lalu Suatu bahasa yang sulit dipahami Setidaknya Sechen telah menghabiskan waktu selama puluhan tahun sebagai seorang arkeolog dan sejarawan di Timur Tengah Dia meneliti tulisan-tulisan kuno dari peradaban Sumeria Kemudian menerbitkan buku seri yang diberi judul The Art Chronicles Sebuah dokumentasi interaksi bangsa Nibirian di bumi pada zaman kuno Itulah sejarah singkat tentang Zecharia Sechen Kita kembali ke cerita di atas Dia Dewa Enki Menyelamatkan orang-orang dalam banjir besar Jadi Enki ini sepertinya adalah kekuatan makhluk luar angkasa atau alien terbesar yang mendorong perkembangan manusia Yang berkelanjutan ketika manusia mengalami kemunduran budaya Kita kila sebalik sejenak ke masyarakat Sumeria saat itu Karena mereka telah belajar cara membakar tanah liat di tungku pembakaran Jadi ada ahli yang menduga bahwa mereka mungkin secara tidak sengaja menempatkan sinyawa emas, perak, dan tembaga ke wadah bersuhu tinggi Sehingga tanpa sengaja menguasai teknik metalurgi Selanjutnya arkeolog menemukan artefak logam yang dibuat oleh bangsa Sumeria sekitar 6.000 sebelum masehi Dan belakangan teknologi metalurgi mereka berkembang sangat pesat Besar kemungkinan zaman logam dan zaman perunggut pertama di dunia itu berasal dari mereka Namun ada fenomena sebelumnya yang membingungkan para ilmuwan Karena wilayah Sumeria sangat kekurangan sumber mineral logam Tetapi mengapa perkembangan teknologi metalurgi mereka begitu mencolok? Belakangan ada yang menemukan jawabannya, yaitu minyak Baik itu peleburan atau pengecoran, logam sangat diperlukan untuk mendukung energi pembakaran Meskipun mineral logam sangat langka di daratan Mesopotamia Namun memiliki sumber minyak yang melimpah Dan minyak-minyak ini terpapar langsung di permukaan bumi Sehingga tidak perlu lagi mengebor lubang seperti sekarang Menurut penelitian, mereka mungkin telah menggunakan minyak-minyak ini sejak 3.500 sebelum masehi Selain itu, banyak dokumen menyebutkan bahwa logam diangkut ke Mesopotamia dari jauh Kemudian dilebur secara terkonsentrasi Karena pengangkutan harus dilakukan dengan roda Kemungkinan besar roda pertama di dunia juga dibuat oleh bangsa Sumeria Dan minyak bumi yang digunakan dalam metalurgi tidak hanya digunakan untuk pembakaran Mereka juga menerapkan petrokimia dalam bidang medis Dan teknologi medis mereka juga sangat maju Belakangan di perpustakaan dinasti Ashur Orang-orang menemukan bangsa Sumeria telah sejak lama menggunakan teknik operasi medis Dan sangat menarik sekaligus mengerikan Undang-undang di masa awal menetapkan Jika operasi berhasil, dibutuhkan biaya yang sesuai untuk dokter bersangkutan Namun jika operasi gagal, dokter akan dijatuhi sanksi hukum Menurut catatan terkait, seorang ahli bedah memotong pelipis pasien dengan pisau tajam Jika dalam operasi ini terjadi kecelakaan dan menyebabkan pasien kehilangan matanya Maka dokter juga harus kehilangan sebelah tangannya yang digunakan untuk operasi Bisa dibayangkan, profesi yang paling berbahaya bagi bangsa Sumeria saat itu adalah dokter Selain itu, bangsa Sumeria juga banyak menemukan benda-benda pertama di dunia Misalnya jenis aksara paku pertama yang sesungguhnya Dan mereka juga merupakan peradaban pertama di dunia yang mengembangkan industri tekstil Tetapi semakin berkembang mereka, para ahli juga semakin bingung Karena menurut teori evolusi, evolusi itu seharusnya sangat lambat Dan mengapa setiap saat munculnya atavisme lalu seketika saja menjadi lebih cerdas Atavisme adalah kemunculan karakteristik dalam organisme setelah absen selama beberapa generasi Hal ini membuat kita mau tidak mau mengaitkannya dengan suatu kekuatan misterius dibaliknya Di Earth Chronicles seri berikutnya, kita akan membahas tentang hubungan antara orang barat dan bangsa Sumeria Mengapa orang barat begitu tertarik dengan piramida? Napoleon sebenarnya sama seperti kita Sosok orang yang penuh rasa ingin tahu demi mendalami peradaban kuno Sebenarnya apa yang telah ia lakukan? Sekali lagi mata ketiga tegaskan Ini adalah interpretasi dari karya sastra The Earth Chronicles Jangan dianggap sebagai ilmu pengetahuan populer Cukup sekian dulu topik kita hari ini Jika suka dengan video mata ketiga Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya